rekomendasi pemberian hak penghargaan dan penanganan. Surat Penetapan Justice Kolaborator GC Richard Eliezer atau Baradae telah diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Satoso dalam sidang lanjutan Senin 5 Desember 2022. Penasihat hukum terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Norviansah Heosua Huta Barat atau Brigadir J Richard Eliezer atau Baradae Roni Telepesi yang telah menyerahkan surat tersebut. Diketahui Richard Eliezer ditetapkan sebagai GC terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dikutip dari kompas.com, Roni telah menyampaikan surat penetapan tersebut dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman. Wahyu Iman menuturkan surat penetapan GC itu juga harus diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ia pun mengatakan surat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan majelis yang lain. Diketahui saat ini Richard dilindungi oleh LPSK sehingga ia mendapatkan rekomendasi tuntutan ringan. Sebelumnya, dalam terdakwa Jaksa Penuntut Umum, Richard Eliezer disebut menembak Brigadir J atas perintah mantan Kadipur Pampoli, Ferdi Sambo. Peristua itu terjadi lantaran istri Sambo Putri Candawati mengaku telah dilecehkan Yosua di Magelang. Hal tersebut membuat Sambo marah dan akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Pertama, poin dari tim penasihat hukum akan kita sampaikan terkait dengan rekomendasi pemberian hak penghargaan dan penanganan khusus sebagai saksi pelaku bekerjasama atau yang disebut Justice Collaborator bagi terlindung LPSK bernama Saudara Richard Eliezer Budihan Lumiu. Saya akan tampilkan, teman-teman bisa. Ini disampaikan kepada kejaksaan ya, kejaksaan penuntut umum. Terima kasih telah menonton! Nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!